Intro Petualangan penyerang timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri, di sepak mula luar negeri masih terus berlanjut. Setelah mengakhiri kiprahnya di tim Polandia, Lecciadang, pemain berusia 21 tahun tersebut memutuskan untuk menjajar Liga Slovakia bersama tim barunya, yakni FK Senica. Egy Maulana Fikri telah diperkenalkan secara resmi melalui akun Instagram FK Senica pada selasa 31 Agustus 2021. Dalam kesempatan itu, Egy yang didampingi dua petinggi klub tampak memamerkan seragam barunya berwarna putih, dengan nomor 17 yang tertera di bagian punggungnya. Dalam keterangannya, FK Senica tampak antusias menyambut kehadiran Egy. Mereka pun memuji pemain asal Medan Sumatera Utara tersebut dengan mengutip laporan The Guardian pada tahun 2017 lalu, yang menyebut Egy merupakan satu dari 60 pemain muda terbaik di dunia saat itu. Tidak lupa, klub FK Senica menyebut status Egy sebagai bagian dari tim Nas Indonesia yang pernah bermain untuk tim Polandia. Bukan hanya FK Senica, pujian juga datang dari Liga Fortuna, nama resmi dari Liga Slovakia. Lewat akun Instagram resminya, mereka menyebut Egy sebagai Lionel Messi-nya Indonesia. Sudah dipastikan seorang pesepak bula yang disebut Messi-nya Indonesia datang ke FK Senica, tulis Liga Fortuna. Egy Maulana Fikri merupakan pemain asal Indonesia yang meniti karir di luar negeri sejak 2018. Jebulan sekolah Ragunan, Jakarta itu pernah memilih Lecciadang di Polandia sejak tahun 2018 hingga 2021. Egy yang kini berusia 22 tahun juga merupakan bagian dari tim Nas Indonesia. Selama memperkuat Lecciadang, Egy ternyata tampil 33 kali dan mencetak 17 gol.